Eternal Secret King Season 331, Biarkan Aku Menolongmu Tidak hanya itu, Su Zimo juga mengorbankan tiga harta karun Giyok Ruyi dan Tai Yifu Chen, memegangnya di tangannya, dikelilingi oleh sembilan hari nafas, melindungi kekurangan di tubuhnya. Dengan bantuan keadaan dua kepala dan empat lengan, goyangkan lima klan suci. Meskipun Agni memiliki bantuan Huoyan dan dapat mendeteksi kelemahan lawan, setiap kali dia melakukan tembakan, Su Zimo selalu dapat menghindari poin kunci dengan indera spiritualnya, yang hanya dapat berperan dalam menahan. Tapi sekarang, dengan perlindungan sembilan hari nafas dan tanah, ditambah dengan kesadaran spiritual, momentum Su Zimo telah melonjak, dan serangan balik meletus. Ledakan, ledakan, ledakan. Untuk sementara waktu, di medan perang, darah membengkak, sinar cahaya terpancar, dan ada suara keras yang mengguncang dunia. Di antara front pertempuran jarak dekat ini, yang paling berbahaya. Satu langkah buruk, adalah mungkin untuk memisahkan hidup dan mati. Su Zimo mampu tetap tak terkalahkan di bawah pengepungan lima klan suci, dan dia memang telah membawa keterampilan bertarungnya ke tingkat yang ekstrim. Jika dia tidak bertarung di benua surgawi yang sunyi dan dunia zongkian, dia tidak akan pernah mampu menahan serangan dari lima orang suci besar. Melihat serangan balik Su Zimo, lima klan suci besar memiliki tren pembalikan yang samar, dan mereka juga mengorbankan senjata sihir mereka. Fu Chang Tian membuka mulutnya dan meludahkan sepasang jamur payung meridian yin dan yang. Senjata milik Imen ini unik untuk klan Kun Peng, dengan satu yin dan satu yang, satu perempuan dan satu laki-laki. Hanya klan Kun Peng yang bisa memaksimalkan kekuatan senjata ajaib ini. DENTANG Fu Chang Tian memegang tomahawk meridian yin dan yang di kedua tangan dan saling membanting, dan suara renyah meletus, yang merebut hati orang-orang. Di tangannya, yin yang meridian yuiwe tampak berubah menjadi kun raksasa di laut dalam, seekor rok raksasa yang melebarkan sayapnya, dan serangannya menutupi langit dan matahari, dan itu sangat agung. Angkat kepala tinggi-tinggi. Raungan naga bergema di langit dan bumi. Di depan Qing Yan, pedang panjang dengan cahaya biru muncul. Pedang itu panjangnya empat kaki, dengan lapisan sisik naga Qian menempel pada tubuh pedang, dan energi pedang melonjak ke langit. Panggilan Api Menembus Langit Seiring dengan serangan menyelam Zuliang, itu jatuh dari langit, tetapi itu adalah tombak merah. Di atas badan senjata, nyala api yang mengamuk menyala, dan itu terbakar menjadi merah terang dan berkilau. Dalam nyala api di sekitarnya, ada lebih dari selusin Suzaku di sekitar, dan mereka berteriak. Senjata ajaib klan Suzaku, tombak Suzaku. Desir Cahaya kemasan turun dari langit dan jatuh. Saya melihat tangan si Elin, dengan bila emas ekstra, yang tampak seperti pisau, tetapi tidak memiliki ujung yang tajam, seperti penggaris tumpul, sangat tebal dan tidak dapat dihancurkan. Senjata ajaib keluarga Unikon, penguasa Unikon. Dan api tidak mengorbankan senjata ajaib apapun. Bagi orang-orang kudus di Tanah Suci Keheningan, setiap bagian tubuh mereka, setiap jejak darah, dilahirkan untuk membunuh, dan dapat digunakan sebagai senjata pembunuh. Dia adalah pembunuh alami. Dengan senjata ilahi di tangan, serangan dari lima klan suci menjadi lebih ganas. Dan situasi di medan perang menjadi semakin berbahaya. Sedikit ceroboh, akan ada darah di tempat. Pada saat ini, empat yang mulia surgawi tertinggi terakhir dari sepuluh besar daftar Suzaku juga tiba di Altar Suzaku satu demi satu. Tempat ketujuh adalah dari Fanyun, salah satu dari 49 tanah spiritual di wilayah selatan. Saat itu, semua orang dari Tanah Lieling telah bertemu Suzimo di luar Tanah Suci Api Leluhur. Di antara kelompok itu, hanya Fanyun yang melihat bahwa Suzimo tidak sederhana. Namun, ketika dia melihat adegan ini, dia masih terkejut. Dikepung oleh lima klan suci, jika itu dia, aku khawatir dia tidak akan bisa bernapa. Dan pertempuran dengan lima klan suci ini sangat gelap sehingga tidak bisa dibedakan. Tempat kedelapan, salah satu dari 49 tempat spiritual, Yan Lingdi, Pang Zian. Tempat kesembilan, salah satu dari 49 tempat spiritual, Tanah Roh yang terbakar, Sembilan yang terbakar. Orang kesepuluh tidak terlihat seperti orang dari wilayah selatan, tetapi adalah seorang gadis muda dengan tanduk domba yang dikepang, wajah oval, mata berair, dan sangat bersemangat. Tiga orang lainnya terkejut ketika mereka melihat pemandangan di altar Suzaku, tetapi mereka juga diam-diam bersyukur, dan bahkan menunggu hasil akhir dari pertempuran ini dengan mentalitas menonton kegembiraan. Hanya gadis muda ini yang mengedipkan matanya yang besar dan berair, menatap medan perang tidak jauh, tampak khawatir dan sedikit cemas. Setelah beberapa saat, gadis itu tiba-tiba mengangkat suaranya, sebagai orang suci, lima pengganggu salah satu dari kalian, jangan malu. Suara gadis itu senyap dan sejelas lonceng perak. Kelima orang suci semuanya tanpa ekspresi dan tidak tergerak. Setelah berkultivasi ke keadaan ini, hati dao kokoh dan tak tergoyahkan. Tapi Suzimo, yang dikepung, terkejut. Suara ini adalah orang yang mengiriminya transmisi suara dan memberitahunya keberadaan di EIWE. Pikiran Suzimo sedikit berfluktuasi, dan segera dirasakan oleh lima orang suci. Orang ini sangat peduli pada yang besar, dan dengan kerjasama kita, dia berani kehilangan akal. Lima klan suci tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu, dan serangan itu datang seperti badai. Suzimo awalnya mampu menangani lima orang suci besar, tetapi hanya mengungkapkan cacat, dan dalam sekejap, situasinya dalam bahaya. Tertawa. Tulang rusuk Suzimo tergores oleh api, dan beberapa bekas cakar muncul, dan dia merah di tempat. Yakuza Meridian Yin dan Yangfu Changtian meluncur dengan berbahaya dan berbahaya melintasi tenggorokan Suzimo, bilahnya tersapu, dan noda darah samar muncul di tenggorokan. Hanya beberapa inci jauhnya, kepala Suzimo bisa dipenggal. Engah. Pedang skala naga menembus dadanya. Tombak Suzaku menembus bahunya. Penguasa unikon memukul punggung Suzimo, langsung memukulnya ke titik di mana dia terhuyung-huyung dan muntah darah. Dalam sekejap mata, Suzimo memiliki beberapa luka lagi di tubuhnya, dan bajunya berlumuran darah. Wajah gadis itu menjadi pucat ketika dia melihat pemandangan ini. Gadis itu juga menyadari bahwa apa yang dia katakan barusan, tidak hanya gagal untuk membantu Suzimo, tetapi juga menyebabkan dia terluka parah dan hampir menyebabkan bencana. Aku, aku, kamu, jangan panik, aku akan membantumu. Mata gadis itu merah, dan dia menangis. Dia tidak jelas. Dia melompat, mengeluarkan kapak besar yang kikuk entah dari mana, dan berlari menuju medan perang. Kapak ini terlihat seperti kapak pemotong kayu di dunia fana, yang sangat tidak cocok dengan tubuh dan temperamen gadis itu. Tangan gadis itu yang agak lemah menyeret kapak pemotong kayu dengan ekspresi kesal dan jengkel. Dia menyerbu ke medan perang sambil menangis. Biksu biasa, bahkan yang mulia surgawi dari 49 Tanah Roh, tidak akan berani melakukan apapun dengan klan suci. Bahkan di hadapan para pelayan suci, mereka tidak berani memprovokasi mereka. Dan gadis ini tidak memiliki sedikitpun rasa takut dan mundur. Panggilan Gadis itu menopang sisi dunia, tubuhnya bergelombang dengan darah, dan kapak yang tampaknya kikuk di tangannya tiba-tiba menjadi seperti bukan apa-apa. Ah! Pang Zian terkekeh ringan, jejak ejekan melintas di wajahnya yang lembut, dan berkata, ini sebenarnya ras manusia. Gadis itu melepaskan darahnya, dan semua orang mengenali rasnya secara sekilas. Fan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, ras manusia dapat masuk ke sepuluh besar daftar burung vermilion, dan itu tidak boleh diremehkan. Pasti ada beberapa cara. Jiuran sedikit mengangkat bahu dan berkata dengan tidak setuju, meski begitu, ras manusia tidak memenuhi syarat untuk menantang ras suci. Ledakan Sementara semua orang berbicara, gadis itu telah mengambil kapak besar dan menebasnya sesuai dengan kepala si Elin. Si Elin bahkan tidak melihatnya, dia masih mempertahankan serangannya pada Suzimo, tetapi hanya meninju backhand dan menabrak kapak besar gadis itu. Kapan? Kapak besar gadis itu menebas kepalan tangan si Elin, dan ada suara benturan Jin Ge yang menusuk, seolah-olah menebas di atas gunung. Gadis itu terguncang, dan seluruh tubuhnya terlempar keluar tak terkendali, memuntahkan seteguk besar darah, dan tangannya masih memegang kapak besar dengan erat. Baik. Ekspresi si Elin juga berubah, dan dia melihat tinjunya dengan tidak percaya. Bekas luka muncul di tinjunya, dan darah emas mengalir. Dia terluka. Eternal Secret King Chapter 3302, Reverse the Situation. Cedera si Elin tidak berarti bahwa gadis itu memiliki kemampuan untuk melawannya. Bagaimanapun, si Elin tidak memegang dunia dengan tangan kosong, tetapi gadis itu melakukan semua usahanya. Namun, mampu menembus pertahanannya dan melukai tubuh klan sucinya juga mengejutkan si Elin. Kekuatan kapak gadis tadi tidak kuat. Tetapi ketika kapak besar menabrak tinjunya, kapak itu meledak menjadi guncangan kecil yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, yang setara dengan superposisi dari beberapa serangan, dan dia ditebas. Kamu semut, kamu benar-benar mencari kematian. Si Elin tersenyum sedikit, menggoyangkan telapak tangannya, luka di tinjunya sembuh dengan cepat, dan berkata perlahan, kalau begitu, aku akan memenuhimu dulu. Setelah itu, si Elin harus mundur dari medan perang dan memenggal kepala gadis itu terlebih dahulu. Dan Suzy Mo di medan perang, meskipun dia terluka, dapat melihat pemandangan ini, tetapi hatinya teguh. Kata-kata gadis itu dan tindakannya barusan memungkinkan dia untuk mengkonfirmasi satu hal. Gadis itu tidak memusuhi dia, dan dia ingin membantunya. Ini juga berarti bahwa gadis itu tidak boleh berbohong kepadanya tentang DIY. DIY bertemu gadis ini. Justru karena hubungan DIY gadis itu akan berdiri untuk membantu. DIY ada di gunung Suanhen. Memikirkan hal ini, sebuah batu besar di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Baginya, ini adalah berita terbaik sejak dia naik ke dunia seribu besar. Melihat bahwa si Elin akan mengambil tindakan terhadap gadis itu, Suzy Mo tidak ingin dia dalam bahaya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersiul panjang, napasnya melonjak, dan dia mengangkat suaranya, kamu hanya bisa menonton pertempuran, dan melihatku menekan mereka berlima. Penyakit jiwa. Ketika Fu Chang Tian mendengar ini, dia mencibir. Pernyataan ini didengar oleh banyak biksu yang menonton pertempuran di tanah suci api leluhur, dan mereka merasa bahwa mereka terlalu sombong, dan mereka hanya sombong. Terancam menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan lima orang suci utama. Apa pendapat orang ini tentang orang-orang kudus? Gadis itu mendengar bahwa, meskipun dia khawatir, dia tidak membuat gerakan gegabuh, tetapi mengepalkan kapak itu erat-erat dengan kedua tangannya, terlihat gugup dan melihat perubahannya. Panggilan. Alis kepala kedua Suzimo tiba-tiba terbang dengan api, dan itu berubah menjadi bunga teratai yang terbakar dengan api merah di udara, menyelubungi sosok Sielin. Ini adalah teras teratai api karma. Baik. Ekspresi Sielin berubah, dia melambaikan penggaris unikonnya, dan menghancurkannya ke arah karmic fire lotus platform, menyebabkan suara keras. Kedua prajurit sihir itu saling berhadapan di udara, tidak menyerah satu sama lain. Tiba-tiba, Platform lotus api karma mekar, dan kelopak yang tak terhitung jumlahnya menyelimutinya, membentuk penjara besar, membungkus semua sosok Sielin di dalamnya. Banyak gua teratai memuntahkan cahaya api, dan menembak ke arah tubuh Sielin. Jingle-jingle. Benih teratai api karma menghantam Sielin, membuat serangkaian suara emas dan batu bentrok, dan mereka memantul, tidak mampu menghancurkan pertahanan fisik Sielin sama sekali. Hanya saja kekuatan sebenarnya dari karmic fire lotus platform tidak terletak pada biji teratai, tetapi pada karmic fire. Api karma yang mengamuk terus membakar tubuh Sielin, dan kiserta darahnya tidak dapat menekannya. Penghalang emas di sekitar tubuh Sielin mulai menunjukkan tanda-tanda ablasi. Tidak peduli bagaimana dia memegang penguasa unikon dan mengamuk di karma fire lotus stage, dia tidak bisa memecahkan sangkar. Saudara Sie, Oke, hati-hati, ini karmic fire lotus terrace. Sebagai orang suci dari tanah suci api leluhur, Zul yang dengan cepat mengenali asal-usul platform lotus ini, dan diam-diam bersuka cita. Artinya jika Suzimo terbunuh, dia akan mendapatkan dua bunga teratai, teratai kinglian dan teratai merah karma. Terjebak Sielin dengan teras industri teratai api, Suzimo mengandalkan kedua kepala dan empat tangannya, dengan kocokan Taiyi, Sanbao Yurui, Jiutian Si Yuan bertarung melawan empat orang suci, dan secara bertahap mundur ke posisi yang kurang menguntungkan. Apakah kamu ingin menjaga kalian berempat? Suara Sielin keluar dari fire lotus platform, dengan sedikit kedinginan. Dia terjebak di dalamnya, dan dibawa pembakaran terus-menerus, ditambah dengan dampak dari banyak biji teratai api karma, dia benar-benar marah. Sejak perang, lima klan suci semuanya telah memesan. Bagi mereka, mereka tidak pernah menganggap Suzimo sebagai lawan, tetapi ingin mempertahankan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Setelah memenggal kepala Suzimo, beruntung di antara kelimanya, mereka memenangkan nama Yang Mulia Surgawi. Namun, saat pertempuran berlangsung, Suzimo menjadi semakin berani, dan lima orang suci besar menemukan bahwa upaya bersama mereka tidak dapat menekan orang ini. Membunuh Fu Chang Tian terus mengaktifkan pembuluh darahnya, memadatkan kekuatan yin dan matahari, kun raksasa dan dapeng di udara hampir berubah menjadi kenyataan, dan serangannya bahkan lebih ganas. Suzimo melihat gerakan itu, napasnya berubah, mata kirinya gelap, dan mata kanannya putih. Cahaya lilin dan batu ilahi yang bersinar di matanya sudah lama akan bergerak. Dua sinar cahaya ilahi, satu hitam dan satu putih, melesat dan mendarat di kun dan dapeng raksasa. Sepasang binatang raksasa ini dipadatkan oleh kekuatan taein dan matahari meleleh dengan cepat. Tidak hanya itu, kekuatan matahari bulan yang memadatkan kedua binatang raksasa itu juga ditelan dan diserap oleh cahaya lilin dan batu dewa yang bersinar di mata Suzimo. Apa? Wajah Fuchang Tian sangat berubah. Di mata Suzimo, dia bahkan bisa merasakan nafas yang membuat jantungnya berdebar. Bagaimana ini mungkin? Garis keturunannya kembali ke leluhurnya, apa yang bisa membuatnya merasa seperti ini? Mata Suzimo cerah. Dengan taiyi sebagai pena dan yin dan yang sebagai tinta, dia dengan cepat menulis 12 karakter di udara, dan berteriak, Liu Ding dan Liu Jia memegang buku itu, dan semua dewa dan hantu akan tersebar. 12 dewa dengan cepat berubah dan menyerang 4 klan suci. Meskipun 12 dewa surgawi tidak memiliki ki dan roh primordial darah, mereka setara dengan alam roh primordial Suzimo. Dalam pertempuran jarak dekat, kekuatan tempur para dewa tertinggi dapat meletus. Ditambah dengan pemahaman diam-diam antara 12 dewa, mereka tahu cara untuk bergabung untuk menyerang, dan Suzimo langsung ditahan, dan situasinya tiba-tiba terbalik. Ledakan. Di atas medan perang, tiba-tiba terdengar suara keras. Seekor binatang suci dengan seluruh tubuh cahaya kemasan menerobos kandang platform lotus api yang terbuka dan bergegas keluar, berteriak di langit, memancarkan suasana yang menakutkan. Si Elin mendorong garis keturunan ke ekstrim, dan visi garis keturunan juga bergabung menjadi dirinya sendiri, berubah menjadi tubuh utama, unikon emas. Unikon emas secara alami dekat dengan dao emas, dan mengolah dao ini tidak hanya mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, tetapi juga memaksimalkan kekuatan dao emas. Dan tubuh fisik unikon emas milik keberadaan teratas dalam keluarga unikon. Jangan sembunyikan mereka, habis-habisan untuk membunuh orang ini. Si Elin mengeluarkan kata-kata manusia, nadanya dingin. Bagus. Fu Chang Tian juga berteriak, biarkan orang ini melihat cara sebenarnya dari orang-orang kudus saya. Panggilan. Fu Chang Tian juga berubah menjadi tubuh utama, tubuh besar menutupi langit dan matahari, dan dua bentuk kunpeng dimanifestasikan di tubuhnya. Wow. Suara Phoenix Ming terdengar, dan Zul yang berubah menjadi tubuh Vermillion Bird. Tampaknya tubuhnya kecil dan kurus, tetapi menyimpan kekuatan yang sangat menakutkan. Angkat kepala tinggi-tinggi. King Tian juga berubah menjadi naga hijau, melayang di atas altar Suzaku, memancarkan tekanan tanpa akhir, menatap Suzimo di bawah, matanya acuh-ta'acuh, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Mengaum. Api yang mengamuk juga berubah menjadi tubuh kalajengking bermata api, menginjak api yang mengamuk, dan matanya mengungkapkan niat membunuh. Belum lagi Suzimo dan yang lainnya di altar Suzaku, bahkan para biksu yang menyaksikan pertempuran di tanah suci api leluhur di seberang tirai air di udara merasa bergidik. Ini adalah penindasan dari kedalaman darah, tetapi juga ketakutan dari kedalaman ingatan, yang sulit untuk ditahan. Eternal Secret King Chapter 3303, Kill the Science Garis keturunan dari lima orang suci dapat menekan orang lain, tetapi mereka tidak dapat menekan Suzimo, yang menggabungkan King Lian dan Karma Red Lotus. Di bawah pengepungan lima klan suci, Suzimo berdiri dengan kepala terangkat tinggi, darahnya melonjak, dan luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Melihat bahwa lima klan suci menawarkan kartu as mereka, Suzimo juga siap untuk bergerak dengan seluruh kekuatannya. Awalnya, dia masih ingin menahan diri. Membunuh dua pelayan suci mungkin bukan apa-apa. Tetapi jika Anda membunuh klan suci, Anda pasti akan bertarung melawan tanah suci. Tempat-tempat suci utama telah mendominasi dunia selama bertahun-tahun, dan mereka tidak akan pernah menyerah. Suzimo tidak ingin terlalu cepat, jadi dia menjadi sasaran pembangkit tenaga listrik dari tempat-tempat suci utama, tetapi jika dia masih memiliki reservasi sekarang, dia mungkin dalam bahaya hidup. Kamu pergi sekarang, dan kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Mata Suzimo menyapu tubuh lima klan suci, dan berkata perlahan, jika kamu menggerakkan tanganmu lagi dalam beberapa saat, Suzakuling juga tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kata-katanya benar-benar ingin membujuk lima orang suci besar untuk mundur meskipun mengalami kesulitan. Namun, di telinga Fuchang Tian dan yang lainnya, ini hanyalah penghinaan bagi mereka. Si Elin tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa sebagai orang suci, yang mulia surgawi, kita akan dipandang rendah oleh keluarga rumput dan kayu yang jatuh, yang mulia surgawi. King Yan berkata, karena dia arogan, kami akan membiarkan dia melihat kekuatan sebenarnya dari orang-orang kudus. Membunuh. Lima orang suci berteriak keras, dan mereka menopang satu dunia, mewujudkan visi dao besar, dan menyelimuti Suzimo. Liu Ding Liu Jiaga tidak memiliki roh primordial daging dan darah, dan tidak ada penjaga dunia. Di bawah penindasan satu dunia, visi jalan, itu tidak dapat mendukungnya sama sekali, dan itu runtuh. Kesadaran Suzimo bergerak, dan dunia yang kacau disangga di belakangnya. Di dunia ini, dua bunga teratai, satu hijau dan satu merah, berakar dalam kekacauan, bergoyang dan memancarkan cahaya, bertarung melawan visi besar lima orang suci besar. Lima dunia bertabrakan dengan dunia kekacauan, mencoba mengalahkannya. Di mata lima klan suci, Suzimo hanyalah pemahaman kecil tentang dao, dan jejak dao belum tercakup di satu dunia, jadi dia tidak bisa menahan dampaknya sama sekali. Faktanya, memang begitu. Di dunia yang kacau, jejak dao baru saja menyebar. Namun, di dunia kacau Suzimo, ada juga dukungan dari teratai hijau keberuntungan dan teratai merah karma, membuat dunia kacau ini sangat stabil. Bahkan di bawah pengaruh lima dunia, visi dao besar, dunia kekacauan masih bisa melawannya dan tetap tidak tergerak. Dunia sedang bersaing, dan dalam waktu singkat, sulit untuk membedakan pemenangnya. Setelah lima klan suci datang ke depan lagi, dan berubah menjadi tubuh, kekuatan daging dan darah lima orang dapat digunakan secara ekstrim. Lima orang suci sedang bersiap untuk melawan Suzimo dalam pertempuran jarak dekat. Tepat ketika mereka berlima datang ke depan, ki dan darah Suzimo beredar di tubuhnya, mendesaknya secara ekstrim, ki dan darahnya memadat, dan dua bunga teratai tiba-tiba muncul di belakangnya. Anomali Garis Darah Kedua bunga teratai ini membubung ke langit, melawan tren, hampir menghancurkan langit dan bumi, kekuatan tempur Suzimo juga meningkat hingga ekstrim. Pada saat yang sama, dua lampu pedang menerobos kekacauan dan mendarat di tangan Suzimo. Abi dan Neter Suat lahir. Bahkan jika Suzimo melepaskan penglihatan yang berdarah, lima orang suci utama tidak merasakan banyak ancaman, dan itu tidak mengejutkan. Tetapi pada saat Abi dan Neter Suat lahir, lima klan suci merasakan hawa dingin sampai ke tulang pada saat yang bersamaan. Itu adalah nafas yang sangat berbahaya. Perang Dari kedalaman Tenggorokan Suzimo, raungan naga meletus, yang memekatkan telinga. Saat berikutnya, Good Fortune, Karma Fire dikelilingi oleh dua bunga lotus, Suzimo memegang Abi dan Neter Suats dan bergegas ke kerumunan terlebih dahulu. Target pertama yang dia pilih adalah Fu Chang Tian di Tanah Suci Yin Yang. Kekuatan tempur dari lima klan suci tidak jauh berbeda, dan mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik teratas di alam pencerahan. Tapi bagi Suzimo, Fu Chang Tian adalah titik lemah di antara kelimanya. Dia memiliki lilin dan batu bercahaya. Dalam pertarungan tadi, dua batu suci jelas menekan darah Fu Chang Tian. Suzimo mengerahkan kesadarannya dan mengeluarkan teknik pupil. Mata kiri gelap gulita, mata kanan putih bersih, dan cahaya lilin dan cahaya redup meledak dengan dua cahaya ilahi, satu hitam dan satu putih, terjalin dan bersaing di udara, membentuk peta Tai Chi, yang ditekan ke arah Fu Chang Tian. Baik. Wajah Fu Chang Tian sangat berubah. Dia hanya merasa bahwa ada alam semesta lain di mata Suzimo, dan kekuatan Tai Yin Sun yang dilepaskan pada saat ini bahkan lebih kental dan murni daripada yang dia kendalikan. Fu Chang Tian mengguncang tubuhnya yang besar dan menabrak peta Tai Chi yang terselubung. Diagram Tai Chi tampaknya tidak besar, tetapi Pisces Yin dan Yang di dalamnya terus-menerus mengejar dan berputar perlahan, ada Yin di dalam Yang, dan ada Yang di dalam Yin. Keduanya bertabrakan, diam-diam. Dan tubuh besar Fu Chang Tian sedang dimakan sedikit demi sedikit oleh Tai Jitu, dan kekuatan Tai Yin dan Sun di tubuhnya juga dirampas dan ditarik. Apa? Fu Chang Tian melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi dia buru-buru melambaikan Yin yang meridian Yu Yi Wei untuk bertarung satu sama lain, dan bahkan berubah menjadi peta Tai Chi. Kedua gambar Tai Chi bertabrakan, dan kali ini terdengar ledakan keras. Pada saat ini, cahaya pedang berwarna darah menyala. Su Zimo bergerak. Waktu ini sangat indah sehingga Fu Chang Tian mengendalikan tabrakan antara Yin yang meridian Yu Yi Wei dan peta Tai Chi, jadi dia tidak punya waktu untuk peduli. Huh. Menghadapi pedang Su Zimo, Fu Chang Tian hanya mencibir sedikit. Betapa besar tubuhnya, dengan vitalitas yang kuat, seluas bintang-bintang. Neter suot tidak sepanjang jenggotnya. Bahkan jika pedang semacam ini jatuh padanya, itu tidak akan melukai fondasinya sama sekali. Dalam banyak pertempuran, klan Kun Peng telah berubah menjadi tubuh utama, dan bahkan dapat mengabaikan serangan lawan dan meluncurkan serangan balik secara langsung. Kedua belah pihak meletus dengan kematian yang sama, yang menimpa keluarga Kun Peng dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi mereka. Tapi lawan yang tidak tahan dengan kerusakan seperti ini, akan mati di tempat. Tubuhnya besar dan vitalitasnya luas, yang merupakan kekuatan keluarga Kun Peng. Tapi di beberapa titik, itu juga kelemahan mereka. Tubuh yang besar berarti relatif kikuk. Ditambah dengan ketepatan waktu tembakan Su Zimo, Fu Chang Tian tidak bisa menghindari pedang Su Zimo. Tusuk itu. Neter Suot memotong luka besar di tubuh Fu Chang Tian. Tentu saja, luka besar ini hanya untuk Su Zimo. Untuk tubuh Kun Peng Fu Chang Tian yang besar, luka ini hampir tidak berarti. Setelah pedang itu dipotong, Su Zimo tidak menatap Fu Chang Tian untuk kedua kalinya, tetapi mengendalikan pedang Abi dan menebas ke arah Si Elin. Si Elin telah lama melihat aspek menakutkan dari pedang Abi dan Neter. Tentu saja, dia tidak akan mengambil risiko dengan mudah, tetapi melambaikan penggaris unikon dan menghancurkannya ke arah pedang Abi. Kapan? The Tree Tracer jaderui turun dari langit, dan jatuh pada penguasa Kilin terlebih dahulu, mengenai penguasa Kilin sedikit, membuatnya melewati Abi Suot. Abi Jian terus berjalan, tapi tetap saja jatuh ke arahnya, semakin dekat dan dekat. Si Elin mengerutkan kening dan ingin mundur. Pada saat ini, tubuh besar Fu Chang Tian disebelahnya tiba-tiba jatuh di altar burung Vermilion, dan ada suara keras, tanah bergetar dan gunung-gunung bergetar, mengaduk debu yang tak terhitung jumlahnya. Mata Fu Chang Tian melebar, matanya menjadi gelap, roh primordialnya sudah mati, dan dia sudah mati. Salah satu orang suci, Fu Chang Tian, mati. Vitalitas Kelan Kun Peng sangat kuat sehingga bahkan setelah kematian, vitalitas dalam tubuh belum sepenuhnya hilang. Adegan ini menyebabkan kegemparan di dalam dan di luar medan perang. Eternal Secret King Chapter 3304, Ano Terdet. Tanah Suci Api Leluhur. Paman Feng juga memperhatikan pertempuran terakhir dari acara Tianzun ini, ketika dia melihat Fu Chang Tian jatuh di bawah pedang Su Zimo, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Seorang suci sudah mati. Meskipun Fu Chang Tian hanya di alam pencerahan, tidak banyak orang suci di tempat-tempat suci utama yang bisa dikatakan langkah. Lagi pula, persyaratan untuk menjadi orang suci terlalu keras, dan Anda membutuhkan darah untuk kembali ke leluhur Anda agar memenuhi syarat. Setiap Saint Rache adalah bakat paling berharga di tanah suci utama. Jika Yang Mulia Dao meninggal, mungkin tempat-tempat suci utama tidak akan memiliki banyak tanggapan. Tetapi jika klan suci mati, tempat-tempat suci utama tidak akan pernah melepaskannya. Paman Feng benar-benar tidak menyangka bahwa di bawah pengepungan lima klan suci, Su Zimo, yang telah mencapai tingkat pencerahan kecil, akan mampu membunuh orang lain. Setelah pertempuran ini, undang dia untuk bergabung dengan tanah suci api leluhur. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Fengbo. Setelah berpikir dua kali, Fengbo menebak maksud pembicara. Jika anak ini bergabung dengan tanah suci api leluhur dan memiliki perlindungan dari tuannya, tempat suci lainnya secara alami tidak akan dapat mengundang guru untuk bertanya bersalah. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran Tianzun, dan ini adalah pertempuran dengan peringkat yang sama, dan hanya dapat disalahkan bahwa keterampilan Fu Chang Tian tidak sebagus yang lain. Paman Feng berkata, orang ini memiliki identitas khusus. Jika dia diambil, saya khawatir itu akan membawa lebih banyak masalah bagi tuannya. Di tanah suci api leluhur, saya khawatir itu tidak mudah untuk dijelaskan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Suara itu terdengar lagi, tidak diragukan lagi. Tuannya bertekad untuk melindunginya. Paman Feng menghela nafas dalam hatinya, merenung sedikit, dan kemudian bertanya, saya telah menghubungi orang ini, dia sangat tegas, dan dia mungkin tidak mau bergabung dengan tanah suci api leluhur, jika dia tidak mau. Suara itu terdiam sejenak, dan kemudian berkata dengan ringan, kalau begitu biarkan dia pergi. Pada saat ini, Paman Feng merasakan sesuatu di hatinya, dan dengan cepat menoleh untuk melihat altar burung Vermilion, wajahnya berubah, bibirnya bergetar, dan dia bergumam, satu lagi untuk mati. Apa? Di altar Suzaku, empat klan suci yang tersisa terkejut ketika mereka melihat tubuh Fu Changtian jatuh, dan mereka terkejut. Sebagai klan Kunpeng, garis keturunan Fu Changtian kembali ke leluhurnya, dan vitalitasnya begitu kuat dan kuat sehingga bahkan jika mereka bertarung melawannya, mereka tidak akan bisa membunuhnya dengan satu pedang pun. Dan baru saja, Fu Changtian hanya menderita sedikit cedera pedang dan mati. Adegan ini benar-benar membuat keempat orang suci takut. Itu pedangnya. Mata keempat orang suci jatuh pada pedang neter, dan ketakutan yang mendalam melewati mata mereka. Si Elin bisa menghindari ujung tajam pedang abi, tetapi karena Fu Changtian meninggal, dia sedikit linglung dan bergerak sedikit lebih lambat. Desir. Tai Yifu Chen datang diam-diam, dan tiga ribu sutra debu tampaknya memiliki spiritualitas, melilit pinggang Si Elin dan mengikat anggota tubuhnya. Ketika Si Elin bereaksi, dia mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Ledakan. Si Elin terkejut dan meledak dengan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari Tai Yifu Chen. Tetapi setelah penundaan seperti itu, pedang abi telah ditebas, dan Si Elin hanya punya waktu untuk memiringkan kepalanya untuk menghindari poin kunci. Ia hanya bisa berharap agar tubuhnya sendiri bisa menahan ujung pedang abi. Kapan? Pedang abi jatuh di bahu Si Elin, bunga api beterbangan kemana-mana. Engah. Sedikit halangan, Abijian mematahkan tubuh emas Si Elin, memotongnya, dan memotong tubuh kecilnya menjadi dua. Darah menyembur keluar, mewarnai altar Susaku menjadi merah. Jika digantikan oleh Netersword, masih belum diketahui apakah itu bisa menghancurkan tubuh emas Si Elin. Tapi Abijian adalah yang pertama dalam ketajaman. Sekarang Suzimo telah memutuskan untuk mulai membunuh, memegang dua pedang, dia secara alami ingin mengerahkan kekuatan dua pedang abi dan Netersword secara ekstrim. Aura pembunuh di Netersword, mengabaikan vitalitas besar di tubuh Fu Chang Tian, secara langsung memusnahkan roh primordial. Ketajaman Abijian mengabaikan pertahanan tubuh emas Si Elin dan memotongnya menjadi dua. Di tubuh pedang abi, ada banyak neraka, langsung menyeret roh primordial Si Elin ke neraka besar abi, benar-benar menekannya. Roh primordial Si Elin tidak bisa bertahan lama, dan dia mati. Lima orang suci, satu orang lagi. Pertarungan ini lambat untuk dikatakan, pada kenyataannya, antara cahaya dan batu api, hidup dan mati telah dibagi. Dan Su Zimo memenggal Fu Chang Tian dan Si Elin satu demi satu, dan dia telah melepaskan segala cara, dan tidak bisa lagi melawan serangan tiga klan suci lainnya. Tinggal sembilan hari lagi, dan itu berubah menjadi sepotong pasir kuning untuk melindungi seluruh tubuh. Engah! Api melangkah maju dan langsung menggigit kepala Su Zimo. Pedang skala naga King Yan menembus kehampaan dan memotong lengan Su Zimo. Dan tombak Suzaku Zuliang menusuk dada Su Zimo, dan seluruh orang itu terbang ke udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Banyak biksu di tanah suci api leluhur menyaksikan adegan ini dan lupa bernapas. Terlalu tragis. Kedua orang suci itu jatuh, dan keadaan dua kepala dan empat lengan Su Zimo juga patah, dan lubang darah seukuran mangkup ditusuk di dadanya, yang mengejutkan. Setelah dipukul begitu keras, darah orang ini menurun, dan aku khawatir dia tidak bisa bertarung lagi. Meski begitu, cukup arogan untuk melawan dua orang suci yang hebat, kekuatan tempur macam apa ini? Mengapa dia tidak menggunakan Vermillion Bert Order untuk melarikan diri dari medan perang? Kamu tidak melihatnya, ketika api sudah dekat, dia merenggut Vermillion Bertling dari pinggangnya, yang telah memotong retretnya. Di altar Susaku, Zuliang, King Yan, dan Agni telah pulih dari keterkejutannya sekarang dan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan mereka. Bagi mereka, kematian Fuchang Tian dan Si Elin belum tentu merupakan hal yang buruk. Setidaknya, selanjutnya mereka kehilangan dua pesaing terbesar mereka. Pada akhirnya, ada peluang lebih besar untuk mendapatkan lotus hijau peramal dan lotus merah karma. Gadis yang menyaksikan pertempuran itu pucat dan ragu-ragu apakah akan maju, tetapi dia melihat bahwa Suzimo sudah berdiri dari altar Susaku, berlumuran darah, rambut hitamnya menari-nari liar, matanya lebih dalam, dan niat bertarungnya sangat kuat. Berlanjut, lubang darah di dada tumbuh dengan panik, memperbaiki dan menyembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun kidan darah telah melemah, itu jauh dari kehilangan kekuatan tempur. Vitalitas Kinglian yang meramal bahkan lebih baik daripada Kunpeng, yang garis keturunannya telah kembali ke leluhurnya. Dalam teratai merah karma fusi, tubuh kedagingan ini menjadi lebih kuat. Ketiga, Zuli yang tampak serius. Ketiganya menyadari bahwa mereka tidak akan pernah memberi Suzimo kesempatan untuk bernafas, kekuatan penyembuhan diri dari tubuh orang ini jauh di luar imajinasi mereka. Panggilan. Tiga klan suci bertepatan, dan segel dao roh primordial meletus. Suzimo tidak melawan, pertarungan barusan memakan banyak korban pada roh primordialnya. Roh primordialnya duduk di platform lotus keberuntungan di lautan pengetahuan, dan kelopaknya mekar, melindungi roh primordial di dalamnya, dan gua teratai memuntahkan sinar cahaya biru. Segel Sanji Yuan Shen Dao menerobos lautan kesadaran, berubah menjadi burung merah terang, naga hijau, dan kala jengking bergegas menuju Yuan Shen-nya. Roh primordial berjuang untuk garis depan, diam-diam. Monster yang berubah menjadi Sanji Yuan Shen Dao Yin terus menggedor penghalang yang dibentuk oleh platform lotus ciptaan, tetapi mereka tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, tiga klan suci menembak lagi untuk menutupi. bersenandung. Tangan Suzimo gemetar, Abi dan Nethersword sedikit gemetar, meledak dengan suara teriakan pedang yang menakjubkan. Tiga klan suci baru saja melihat kekuatan dua pedang Abi dan Nethersword. Pada saat ini, Suzimo memegang dua pedang dan menembak lagi. Eternal Secret King Chapter 3305 Dang Rose Fight Dentang-dentang Abi, Nethersword, Nethersword, Dragon Skalesword, dan Suzaku Spear membuat serangkaian suara yang tajam. Awalnya, lima klan suci mengepung Suzimo, tetapi mereka tidak bisa menekannya. Hari ini, hanya ada tiga orang suci yang tersisa. Meskipun Suzimo telah terluka, dia dapat mengandalkan teror Abi dan Nethersword, kidan darah yang kuat, untuk sepenuhnya menang. Tembakan Zuliang dan King Yan menjadi berhati-hati. Serangan api telah menjadi sangat stagnan dan pemalu. Keterampilan bertarungnya semua ada di anteknya sendiri, dan senjata apapun menjadi beban baginya. Tapi begitu dia mendekat, dia pasti akan menghadapi ujung tajam Abi dan Nethersword. Bila Nethersword, dengan cakarnya yang tajam, masih bisa dilawan. Tapi dalam serangan tadi, dia menarik tangannya sedikit perlahan, cakar tajamnya ditebas oleh pedang Abi, dan dipotong dengan rapi. Untungnya, tidak ada luka darah di cakarnya, dan kekuatan neraka Abi tidak bisa meledak. Rao begitu, dan juga membuat api menjadi keringat dingin. Tampaknya tiga klan suci sedang mengepung Suzimo, tetapi sebenarnya Suzimo yang menekan tiga klan suci. Cahaya pedang itu keras, membersihkan kekosongan, dan Suzimo secara bertahap menarik ketiga orang suci ke dalam pedang. Dan setelah Fuchang Tian dan Sialin meninggal, dampaknya tidak berhenti di situ. Dunia tiga klan suci secara bertahap tidak dapat menekan dunia kacau Suzimo. Kidan darah Suzimo menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan dua bunga teratai di belakangnya, keberuntungan dan karma, meningkat tajam. Dunia yang kacau mulai menunjukkan kekuatannya secara bertahap, dan kabut abu-abu terus menyebar dan menyebar, mencoba melahap dan membubarkan dunia tiga klan suci. Zhu Liang dan ketiganya diam-diam terkejut. Terus bertarung seperti ini, belum lagi menekan Suzimo, mereka bertiga mungkin membencinya. Ketiganya termotivasi untuk mundur, dan ketika keberanian mereka lemah, serangan secara alami lebih lemah. Master bersaing, dan kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Mata Suzimo meledak menjadi dua cahaya ilahi, dan dengan raungan panjang, mengabaikan taring dan cakar yang berapi-api di belakangnya, dia melompat dan membunuh Zhu Liang dan Qingyan. Kali ini, ini adalah situasi yang mengancam jiwa. Tentu saja, Suzimo mungkin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Zhu Liang dan Qingyan. Tapi dia tidak punya waktu untuk merawatnya, semua titik vital terpapar di depan api, dan dia mungkin terbunuh oleh api di tempat. Kepala dan keempat lengannya patah. Kali ini, tidak ada kepala kedua yang kalah. Selama api mengambil kesempatan, ada peluang besar untuk langsung menggigit Suzimo sampai mati. Tiga klan suci menyaksikan api, dan langsung menilai situasinya. Namun, di antara lampu dan batu api, tiga klan suci melontarkan pikiran lain. Jika Zhu Liang dan Qingyan memilih untuk melawan Suzimo dengan putus asa, kemungkinan besar mereka akan mati di tempat, dan Raging Fire akan menjadi pemenang terbesar. Zhu Liang dan Qingyan secara alami tidak ingin melihat akhir ini. Dan api itu sendiri terlalu takut dengan pedang abi dan neter Suzimo, karena takut ini adalah trik Suzimo untuk memikat musuh, dan jika dia membunuhnya, dia akan jatuh ke dalam perangkap sebagai gantinya. Pertarungannya sengit, situasinya rumit, dan psikologi kedua belah pihak juga sedang bermain. Zhu Liang dan Qingyan baru saja mengungkapkan kekurangan mereka, dan mereka dibunuh oleh Suzimo, yang memegang dua pedang. Suzimo benar-benar mengabaikan api di belakangnya, dan menggunakan kekuatan pedang abi dan neter secara ekstrim. Agni sedikit ragu, tapi Zhu Liang dan Qingyan sudah dalam bahaya. Apa yang kamu tunggu? Zhu Liang berteriak dengan marah. Li Huo juga tahu dalam hatinya bahwa jika Zhu Liang dan Qingyan mati, hanya dia yang tersisa, dan dia pasti bukan lawan Suzimo. Mata Agni menjadi dingin, dan tubuhnya berkedip-kedip seperti hantu. Dia diam-diam datang di belakang Suzimo, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit kepala Suzimo. Tiba-tiba, serangan Suzimo terhadap Zhu Liang dan Qingyan berakhir dengan tiba-tiba, dan sebelum dia bisa berbalik, abi dan neter Suo telah menusuk dari bawah tulang rusuk. Wajah api sangat berubah. Tidak baik. Api mengerang di dalam hatinya. Target orang ini adalah aku. Jarak antara kedua belah pihak sangat dekat, dan sudah terlambat bagi Agni untuk mundur. Dia hanya punya waktu untuk menggigit neter Suo dalam satu gigitan, tetapi taringnya dipotong oleh abi Suo yang datang dari belakang, dan kedua pedang itu terjalin, langsung memotong kepala api. Darah itu seperti mata air, bersih dan rapi. Terbakar abis. Tapi baru saja, Zhu Liang dan Qingyan dikalahkan oleh serangan Suzimo, bahkan jika Suzimo berhenti dan berbalik menghadap api, mereka tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik. Ketika mereka berdua bereaksi, api sudah memisahkan tubuh, dan tubuh itu mati. Dalam sekejap mata, hanya ada dua orang suci yang tersisa di altar Suzaku. pertarungan ini dapat digambarkan sebagai berbahaya. Suzimo memenggal raging fire di antara tiga klan suci dengan tubuhnya yang terluka parah, selain mengandalkan kemampuannya sendiri, yang lebih penting, dia menggunakan permainan psikologis dari kedua belah pihak. Jika tiga klan suci semua berani dan tidak takut mati dan tidak memiliki keegoisan, bahkan jika Suzimo dapat membunuh salah satu dari mereka, dia akan memercikkan darah di tempat. Kekuatan tempur orang-orang kudus memang menakutkan. Sejauh ini, tidak ada yang bisa mendorong Suzimo ke tahap ini untuk waktu yang lama. Untuk membunuh raging fire, Suzimo hanya mengandalkan pedang abi dan nether yang berduri dan tidak berbalik untuk melihat. Matanya menyala, masih terkunci pada Zuliang dan Qingyan. Setelah menarik pedangnya, Suzimo mempertahankan bentuk tubuhnya, memegang dua pedang di tangannya dan terus membunuh mereka berdua. Kali ini, hanya ada dua orang suci yang tersisa dan tekanan Suzimo turun tajam. Dan Zuliang dan Qingyan menyaksikan tiga klan suci Fuchang Tian, Si E Lin, dan Li Huo jatuh satu demi satu. Di bawah serangan kuat Suzimo, mereka berdua bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengorbankan Suzakuling. Ledakan. Hanya ada dua dunia yang tersisa dan dunia kekacauan tidak bisa lagi ditekan. Dunia kacau telah meroket, melanda dunia Zuliang dan Qingyan. Setelah dunia yang kacau diselimuti, dua orang suci yang tersisa juga akan membencinya. Pada saat ini, Zuliang menemukan bahwa pedang Suzimo yang menyerangnya tampaknya menunjukkan kelemahan, memberinya kesempatan untuk bernapas. Kesempatan ini sekali seumur hidup. Ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri. Melarikan diri. Zuliang bahkan tidak memikirkannya, sosoknya mundur dengan keras, dia menarik diri dari medan perang, mengeluarkan token Susaku, sosoknya berkedip, dan menghilang dari altar Susaku. Zuliang, kamu. Qingyan sangat marah. Tapi suaranya benar-benar tenggelam oleh suara nyanyian pedang di medan perang. Neter suot dan dragon sekali suot bertabrakan, dan ujung pedang berputar, mengayunkannya hingga terbuka, memperlihatkan pintu yang kosong. Pedang abi menusuk. Tusuk itu. Ujung pedang menebas tubuh naga Qingyan, dan bahkan sisik naga di atasnya tidak bisa menghentikan ujung abijian, dan luka berdarah ditarik. Ngeraka besar abi pecah, langsung menyeret roh primordial Qingyan ke dalamnya. Zuliang dan Qingyan bergabung, tetapi mereka tidak bisa menghentikan serangan pedang ganda Susimo. Hanya Qingyan yang tersisa, dan di bawah pengepungan abi dan netersuot, dia terbunuh di tempat setelah hanya beberapa nafas. Naik turun tanah suci api leluhur sunyi dan sunyi. Di altar Susaku. Biksu berlumuran darah dengan kemeja biru memegang pedangnya di kedua tangannya, berdiri dengan bangga, matanya dingin, darah suci di ujung pedang perlahan menetes, dan di genangan darah di bawah kakinya, terbaring mayat keempatnya. Orang-orang kudus yang hebat. Semua biarawan membuka mulut mereka dan menatap sosok di altar Susaku, ekspresi mereka ngeri, dan hanya ada kejutan tak berujung di hati mereka. Eternal Secret King Chapter 3306 Supreme Heavenly Venerate Pertempuran terakhir antara Yang Mulia Surgawi berakhir dengan kematian empat orang suci, dan satu orang suci lolos dari kematian, yang diluar dugaan semua orang. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, ras suci telah menjadi eksistensi yang tak tertahankan dan kuat di hati semua makhluk hidup. Faktanya, memang begitu. Selama bertahun-tahun, tidak ada makhluk dengan peringkat yang sama yang dapat menantang garis keturunan orang-orang kudus. Hanya orang-orang kudus yang bisa mengalahkan orang-orang kudus. Omong-omong, Su Zimo ini memiliki garis keturunan peramal King Lian, jadi dia harus dianggap sebagai orang suci, kan? Meski begitu, aku belum pernah mendengar ada Saint Rache yang bisa sekuat satu lawan lima. Ini bukan hanya satu pilih lima, tetapi juga di bawah premis melintasi dua alam kecil. Anda mungkin juga membayangkan, jika orang ini berkultivasi ke alam pencerahan, menjadi yang mulia surgawi tertinggi, dan menekan lima klan suci ini, saya aku takut itu akan semudah telapak tanganmu. Kekuatan meniup debu. Jika klan Saint dari klan Kaumo begitu kuat, tanah suci kekacauan tidak akan dihancurkan. Setelah keheningan yang lama, gelombang suara pecah di tanah suci api leluhur. Momomomong, tanpa perlindungan tanah suci chaos, orang ini memenggal empat Saint Rache dan Four Holy Lens tidak akan melepaskannya dengan mudah. Memang benar, jika Daozun yang kuat dari empat tanah suci diselidiki, tidak peduli seberapa besar potensi orang ini, hanya akan ada satu akhir yang tersisa. Lima klan suci, hanya satu dari mereka yang lolos. Tampaknya yang mulia surgawi Zuli yang masih memiliki beberapa cara. Para pembudidaya banyak berbicara, dan kejutan di hati mereka tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Di altar Suzaku, Suzimo memandangi empat mayat suci di bawah kakinya, dan secara bertahap menenangkan darahnya. Saya khawatir tidak seorang pun kecuali dia yang dapat melihat bahwa alasan mengapa Zuli yang dapat melarikan diri terutama karena dia melakukannya dengan sengaja. Di satu sisi, Zuli yang adalah klan suci tanah suci api leluhur. Alasan mengapa dia bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan teratai emas jasa juga karena suar tanah suci api leluhur. Suzimo tidak tahu banyak tentang tanah suci api leluhur. Dia khawatir setelah membunuh Zuli yang, Paman Feng akan sulit dihadapi. Di samping itu, mengekspos kekurangan dan memberi Zuli yang kesempatan untuk melarikan diri, King Yan adalah satu-satunya lawan yang tersisa, dan dia dapat dibunuh dengan mudah. Pertarungan ini tampaknya tidak akan lama, tetapi bertarung melawan ras suci sangat menguras tenaganya. Ada juga empat yang mulia surgawi yang berdiri di sampingnya. Selain gadis itu, dia mungkin harus menghadapi tiga yang mulia surgawi. Dia harus menjaga kekuatan fisiknya untuk menghindari kesalahan. Faktanya, setelah pertempuran tadi, dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari Fan Yun dan yang lainnya. Tiga orang yang menyaksikan pertempuran di sebelah mereka menyaksikan pertempuran dari jarak dekat, dan merasakan pertempuran antara orang-orang kudus. Su Zimo menatap Abi dan Netersword. Dalam pertempuran ini, empat klan suci dapat dibunuh, dan kedua pedang ini adalah yang paling penting. Su Zimo menjadi semakin ingin tahu tentang asal-usul pria berjubah hitam itu. Pedang Qinglian dan teratai merah, setelah disusun kembali oleh orang ini, berubah menjadi senjata suci yang mengerikan. Darah orang-orang kudus memang kuat. Pedang Abi dan Neters sangat tajam dan tidak menyentuh darah, tetapi setelah memenggal keempat orang suci, mereka diwarnai dengan sedikit darah suci, yang perlahan menetes. Su Zimo menjabat tangannya, mengibaskan darah suci pada pedang Abi dan Neters, dan berbalik untuk melihat Fan Yun, Pang Zian, dan Ji Uran. Apakah ketiganya akan pergi bersama? Su Zimo bertanya dengan ringan. Pertempuran Tianzun belum berakhir. Satu-satunya yang mulia surgawi yang tersisa di altar Suzaku adalah yang mulia surgawi. Ketika Fan Yun dan yang lainnya mendengar pertanyaan Su Zimo, tubuh mereka jelas gemetar. Teman Taoist sedang bercanda. Fan Yun terbatuk ringan. Pang Zian menelan ludah dan berkata dengan cepat, kamu adalah yang mulia surgawi tertinggi. Aku tidak akan bertarung denganmu. Sungguh lelucon, karena gelar yang mulia surgawi, keempat klan suci semuanya telah jatuh satu demi satu, seberapa besar hati dia dan beraninya dia melakukannya dengan Su Zimo. Menyaksikan kematian empat klan suci di depannya dengan matanya sendiri sangat mengejutkan sehingga berdampak besar padanya. Pamitan. Ji Uran bahkan lebih lugas, karena takut dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia melemparkan dua kata, mengorbankan ordo burung Vermilion, dan menghilang di tempat. Fan Yun dan Pang Zian juga bereaksi dan lari dengan perintah Susaku. Dalam sekejap mata, hanya Su Zimo dan gadis itu yang tersisa di altar Susaku. Su Zimo memandang gadis itu, tersenyum sedikit, dan berkata, apa yang Anda sebut rekan Taois? Dia sudah mencoba yang terbaik untuk bertanya dengan nada lembut, tetapi dia baru saja membunuh empat orang suci yang hebat, dia berlumuran darah dan membunuh, dan bahkan senyum ramahnya membuat gadis itu takut. Gadis itu juga mengeluarkan token burung Vermilion dan sedang terburu-buru. Token burung Vermilion hampir jatuh ke tanah, dan dia akan pergi tanpa sepatah katapun. Hei, jangan pergi. Melihat ini, Su Zimo buru-buru bertanya, di mana gunung Suanhen? Tubuh gadis itu diselimuti lapisan cahaya. Sebelum sosok itu menghilang, sebuah suara terdengar di benak Su Zimo, tepat di arah barat daya, kamu akan tahu kapan kamu tiba. Aku hanya menyakitimu, kamu, kamu tidak diizinkan untuk menuntutku. Suara gadis itu menghilang bersama sosoknya. Mendengar ini, Su Zimo tersenyum. Gadis ini tidak bersalah dan tidak pernah memberitahu namanya, kebanyakan hanya khawatir dia akan menuntutnya. Su Zimo memilah-milah harta dari empat orang suci besar dan memasukkan semuanya ke dalam sakunya. Pada saat ini, dia adalah satu-satunya yang tersisa di daftar burung vermilion. Pada namanya, empat karakter yang mulia surgawi, ditandai. Melihat adegan ini, Su Zimo mengambil token vermilion bertnya dan meninggalkan tempat itu. Baru saja kembali ke tanah suci api leluhur, kekuatan yang kuat menyelimutinya. Ini aku. Pada saat yang sama, suara Fengbo terdengar di benaknya. Su Zimo tidak melawan. Ini adalah kekuatan Space Avenue. Di bawah tatapan banyak biksu, sosok Su Zimo menghilang begitu saja, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di rumah yang sunyi. Fengbo juga muncul. Terima kasih senior. Su Zimo membungku untuk berterima kasih padanya. Paman Feng dengan cepat membawanya menjauh dari pandangan banyak biksu, yang juga merupakan semacam perlindungan baginya. Terlebih lagi, jika tidak ada Fengbo, dia tidak bisa mendapatkan kesempatan ini. Paman Feng bertanya dengan sungguh-sungguh, Su Zimo, apakah Anda ingin bergabung dengan Tanah Suci Api Leluhur? Su Zimo sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Di antara sembilan dewa surga, sangat mungkin ada orang suci dari Tanah Suci Api Leluhur. Jika dia bergabung dengan Tanah Suci Api Leluhur, saya khawatir itu akan menyebabkan lebih banyak masalah. Su Zimo bertanya, apakah ini syarat pertukaran untuk mendapatkan Teratai Emas Jasa? Paman Feng tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, karena Anda telah memenangkan nama yang mulia surgawi, Teratai Emas Jasa adalah milik Anda, dan saya tentu saja tidak akan melanggar janji saya. Hanya saja proses ini tidak harus begitu sulit dan berbahaya, sayangnya. Paman Feng menghela nafas lagi, ekspresinya rumit. Su Zimo mungkin bisa menebak arti di balik desahan Fengbo. Awalnya, itu hanya acara besar untuk yang mulia surgawi di tanah suci api leluhur, tetapi karena paparan King Lian yang meramal, itu menarik empat klan suci untuk datang, dan akhirnya berkembang menjadi situasi saat ini. Dengan kata lain, Fengbo asli benar-benar ingin dia mendapatkan Teratai Emas Jasa, tetapi ada kesalahan di tengah. Mengapa Fengbo membantunya dan melindunginya seperti ini? Eternal Secret King Chapter 3307 Dao Enlightenment Realm Paman Feng melambaikan lengan jubahnya, kekosongan terbelah, dan cahaya kemasan meledak dari dalam, menyelaukan. Darah Suzimo gelisah untuk sementara waktu, dan dalam kehampaan ini, dia merasakan aura yang sangat familiar, dengan asal dan hubungan darah yang sama. Saat berikutnya, bunga Teratai Emas kelas 12 perlahan muncul di halaman, cahaya kemasan mengalir, dan batang serta daun Teratai ditutupi dengan pola khusus, seperti jejak setelah dibakar. Suzimo tahu bahwa akan sulit bagi Teratai Emas Jasa untuk tumbuh ke kelas 12. King Liannya yang meramal, menemaninya sepanjang jalan untuk berlatih, di mana dia telah memperoleh banyak kesempatan bertemu, dan akhirnya tumbuh ke puncak peringkat ke-12 ketika dia melangkah ke dunia nyata dunia Songkian. Dan Karma Red Lotus tumbuh di lautan darah di akhirat, dan hanya setelah meminum darah orang suci, ia dapat tumbuh ke puncak peringkat ke-12. Teratai Emas Jasa dan kebajikan di depannya sudah dalam keadaan matang, dan dia bisa membawanya untuk langsung melebur dan memperbaikinya. Kamu ambillah, kamu mungkin juga berlatih di sini, tidak ada yang akan mengganggumu. Fengbo berkata, pertempuran hari ini akan menyebabkan banyak gelombang di tempat-tempat suci utama. Jika Anda bersembunyi di sini, Anda juga dapat menghindari pusat perhatian. Mengenai apakah akan bergabung dengan tanah suci api leluhur, akhir-akhir ini, Anda mungkin ingin mempertimbangkan kembali, jangan terburu-buru membuat keputusan. Jika Anda meninggalkan tanah suci api leluhur, situasi Anda akan sangat sulit dan berbahaya. Suzimo juga tahu maksud dari kata-kata Fengbo. Setelah pertempuran ini, dia memenggal empat ras suci agung, dan empat tanah suci agung tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Terlebih lagi, dia juga bertanggung jawab atas teratai hijau keberuntungan, teratai merah karma, dan teratai emas jasa. Suzimo tiba-tiba memiliki keraguan di hatinya. Jika tempat-tempat suci utama mengejar masalah ini, pasti akan ada Daozun yang akan maju, dan bahkan mungkin mengkhawatirkan pembangkit tenaga listrik besar dan tertinggi. Jika dia bergabung dengan tanah suci api leluhur, dapatkah Tuhan benar-benar melindunginya? Fengbo hanyalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, bahkan jika dia memiliki beberapa status di tanah suci api leluhur, apakah dia masih dapat menahan tekanan dari empat tanah suci besar? Jika Anda membiarkan Zuli yang pergi, dia tidak akan menghargai rasa terima kasih Anda. Paman Feng berkata lagi, kakeknya, Anda juga mengenalinya, pernah memblokir dunia seribu tengah selama bertahun-tahun. Hati Suzimo tergerak, dan dia berseru, penguasa Zutian. Paman Feng menganggup dan berkata, kamu tidak perlu khawatir saat ini, dia belum tahu identitasmu. Apalagi, orang suci ini sedang mundur untuk menyembuhkan luka-lukanya, jadi dia tidak punya waktu untuk terganggu. Mundur untuk penyembuhan. Tuhan Zutian kembali ke dunia seribu besar selama bertahun-tahun, dan dia seharusnya sudah pulih sejak lama. Saya khawatir ada alasan lain untuk retret ini. Suzimo merenung sejenak, dan berkata, jika saya bergabung dengan tanah suci api leluhur, saya pasti tidak akan dapat menyembunyikan orang suci ini di masa depan. Jika dia menyerang, saya khawatir itu akan membawa banyak masalah bagi saya. Para senior, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Fengbo berkata dengan ringan, jika Anda bersedia bergabung dengan tanah suci api leluhur, saya tidak akan mendapat masalah, dan saya akan memiliki cara untuk melindungi Anda. Suzimo terdiam. Dengan cara ini, mungkin ada pembangkit tenaga listrik tingkat suci di belakang suar. Hanya dalam situasi ini, Paman Feng memiliki kepercayaan diri untuk melawan Sagei Zutian. Paman Feng mengatakan beberapa kata lagi sebelum berbalik dan pergi. Suzimo menatap teratai emas pahala di depannya dengan mata panas. Tanaman teratai emas kelas 12 ini merasakan nafas di tubuhnya, dan juga menyampaikan semacam kegembiraan kepadanya, seperti seorang anak yang telah hilang selama bertahun-tahun bertemu kembali dengan kerabatnya. Bagi Suzimo, hal terpenting saat ini adalah mengintegrasikan teratai emas kebajikan dan kebajikan, sehingga kultivasi dapat melangkah lebih jauh. Selama dia mencapai alam pencerahan Dao, Yuan Shen diharapkan untuk melangkah ke alam kekaisaran Dao, dan kemudian dia akan dapat melepaskan ratusan pembangkit tenaga listrik Yu Dao Rilem di Kiankun Fortune Chart. Suzimo bergerak dan duduk di platform lotus-lotus emas jasa. Teratai emas jasa berayun dengan lembut, dan kelopaknya bermekaran, membungkus Suzimo lapis demi lapis. Cahaya kemasan keluar dari gua teratai, dan mengalir ke tubuh di sepanjang pori-pori Suzimo, dan lapisan cahaya seperti kertas emas secara bertahap muncul di kulitnya. Ada juga suara berderak di tubuh Suzimo. Tubuh asli King Lian ini telah terlahir kembali. Pada saat yang sama, kenangan berturut-turut membanjiri pikiran Suzimo, menggantikan fragmen memori yang hilang. Banyak kenangan yang rusak dihubungkan kembali dan secara bertahap menjadi jelas. Dengan berlalunya waktu, lotus jasa emas kelas 12 berangsur-angsur layu, hanya menyisakan platform jasa lotus yang tergantung di udara, memegang Suzimo. Napas di tubuh Suzimo terus meningkat. Jasanya tidak terukur, dan sifat emasnya abadi. Mengintegrasikan teratai emas jasa tidak menghasilkan senjata ajaib apapun, tetapi itu telah sangat meningkatkan daging dan darah Suzimo, dan membantunya melemparkannya ke dalam tubuh emas abadi, sangat meningkatkan kekuatan pertahanan. Hanya platform teratai jasa di bawahnya adalah harta spiritual pertahanan teratas. Pada saat ini, di tubuh Suzimo, setiap tulang berwarna hijau seperti batu giyok, dengan lapisan api halus yang melekat padanya, dan garis emas secara bertahap muncul di permukaan tulang. Tulang-tulangnya bergetar, dan ada ledakan pertengkaran, dan darah mengalir deras, terus-menerus membasu organ-organ dalam. Setelah transformasi, tubuh asli Kinglian sempurna dan tanpa cacat, dengan kidan darah yang bergejolak, dan jeroan dan titik akupuntur bermekaran dengan cahaya ilahi. Ledakan Suzimo bergidik, dan dunia yang kacau disangga di belakangnya. Saya melihat bahwa di dunia yang kacau ini, di sebelah teratai hijau keberuntungan dan teratai merah karma, teratai emas kebajikan dan kebajikan tumbuh lagi. Tiga bunga teratai bergoyang dan memancarkan cahaya, menambah cahaya satu sama lain, membuat jejak jalan semakin padat, menyebar ke seluruh penjuru dunia yang kacau. Alam pencerahan Dao selesai, dan rasa hormat surgawi yang besar tercapai. Pada saat yang sama, roh primordial Suzimo juga melonjak setelah peleburan Golden Lotus of Merit. Sebuah terobosan di ranah Yuan Shen, melangkah ke ranah Daoyu dalam satu gerakan, mencapai level Daozun. Selesai. Pada saat ini, Suzimo menghadapi Zuliang dan lima lainnya, bahkan jika dia tidak menggunakan pedang abi dan nether, hanya mengandalkan kekuatan daging dan darahnya saja sudah cukup untuk menekan lima orang suci. Dalam benak Suzimo, ingatan yang lengkap menunjukkan beberapa gambar. Setelah kekacauan meledak, itu berubah menjadi empat sinar kecemerlangan, hitam, emas, merah, dan biru, dan tersebar di ujung kehampaan. Tapi ada empat biji teratai, yang jatuh di sebelah tenggara dunia seribu besar. Ada wilayah di mana tanah suci chaos berada. Suzimo terkejut dan terbangun dari ingatannya. Dengan cara ini, empat platform lotus yang berasal dari lotus hijau yang kacau tersebar di tiga ribu dunia, dan empat biji lotus jatuh di wilayah tenggara dari ribuan dunia saat itu. Hanya saja fragment ingatannya belum selesai, dan dia tidak bisa melihat lokasi spesifik dari empat biji teratai yang jatuh. Hanya dapat dinilai secara kasar bahwa keempat biji teratai itu bersebelahan dan harus jatuh di tempat yang sama, tidak terlalu berjauhan. Chaos Kinglian menyebarkan empat biji teratai dan mendarat di wilayah tenggara dunia seribu besar, yang pasti memiliki tujuannya. Saya hanya tidak tahu apakah keempat biji teratai itu masih ada setelah bertahun-tahun. Jika dia dapat menemukan empat biji teratai, itu mungkin kesempatan lain untuknya. Eternal Secret King Chapter 3308, Unswear. Perjalanan ke tanah suci api leluhur ini, selain mendapatkan teratai emas pahala, keuntungan terbesar adalah mengetahui berita DIY. Dalam hati Suzimo, dia tidak sabar untuk menemukan DIY. Tapi dia juga tahu. Dengan situasinya saat ini, pergi ke Gunung Swan Heng di wilayah Barat Daya untuk menemukan DIY, kemungkinan akan membawa bencana yang tidak terduga ke DIY. Setidaknya, krisis berikutnya harus diatasi sebelum kita bisa pergi. Jika Anda tidak berencana untuk bergabung dengan tanah suci api leluhur, itu bukan cara untuk bersembunyi di sini untuk waktu yang lama. Mungkin, dia harus kembali ke wilayah Tenggara. Di satu sisi, tanah suci kekacauan awalnya ada di sana. Di sisi lain, menurut ingatannya yang diturunkan, arah jatuhnya empat biji teratai juga ada di sana. Pikiran spiritual Suzimo tergerak, dan dia sampai pada gambaran ciptaan Kian Kun. Banyak biksu di dalam merasakannya dan muncul satu demi satu. Tuan, roh primordial Anda telah melangkah ke alam kekaisaran. Supreme Lin Meng menemukan alam roh primordial Suzimo dan bertanya dengan cepat. Kekuatan Daozun lainnya juga terkejut. Ini berarti bahwa setelah lebih dari enam miliar tahun, mereka akhirnya dapat meninggalkan peta keberuntungan Kian Kun dan kembali ke dunia seribu hebat. Suzimo menganggup dan berkata, saya saat ini berada di tanah suci api leluhur, dan tidak pantas bagi Anda untuk muncul. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tertinggi Lin Meng tertawa keras. Di antara yang mulia Dao, beberapa menunjukkan ketidakpuasan. Setelah terjebak dalam bagan keberuntungan Kian Kun selama bertahun-tahun, semua orang ingin pergi satu hari lebih awal, tetapi melihat nada bicara Suzimo, sepertinya tidak ada tenggat waktu yang pasti. Selanjutnya, mungkin ada beberapa masalah. Suzimo secara singkat mengatakan tentang pertarungan melawan lima pelan suci di tanah suci api leluhur, tetapi tidak menyebutkan masalah teratai mas jasa. Suzimo berkata, tinggalkan tempat ini, dan pusat kekuatan dari empat tanah suci kemungkinan besar akan datang kepadamu. Mendengar bahwa Suzimo telah memprovokasi empat tanah suci, semua yang mulia Dao yang hadir mengerutkan kening dan tampak khawatir. Supreme Lin Meng tampak serius, merenung sejenak, dan berkata, dengan kekuatan kita saat ini, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertarung melawan tanah suci. Menghadapi empat tanah suci, pasti tidak ada peluang untuk menang. Setelah Suzimo menggabungkan tiga bunga teratai, dia sudah bisa merasakan bahwa di antara tanaman dan makhluk dalam gambar keberuntungan Kiankun, ada empat garis keturunan yang jelas lebih kuat dari yang lain. Selain Lin Meng Supreme, ada tiga lainnya. Keempatnya harus menjadi garis keturunan klan suci Tanah Suci Chaos. Karena peta keberuntungan Kiankun, makhluk yang lahir di sini tidak memiliki orang suci yang garis keturunannya telah kembali ke leluhur mereka. Lin Meng berkata, Tanah Suci kekacauan dihancurkan. Sebagian besar orang suci mati dalam pertempuran, dan hanya ada empat dari kita yang tersisa di orang suci di sini. Supreme Lin Meng menunjuk ketiga orang di sekitarnya dan memperkenalkan mereka kepada Susimo. Ketiga orang suci ini semuanya adalah yang tertinggi, dua pria dan satu wanita, semuanya sudah tua. Pria di sebelah kiri memiliki janggut panjang berkibar, gaya abadi dan tulang Tao, dan nama Tao adalah Chang Ching. Wanita di tengah anggun dan cantik, dengan nama Tao, Hua Ruo. Pria di sebelah kanan tampak pucat, dikelilingi oleh energi Yin yang besar, dan memanggilnya Hua Yan. Meskipun tingkat kultifasi Susimo jauh lebih rendah dari ketiganya, tetapi dengan darahnya, dia dapat melihat tubuh ketiganya. Seperti Hua Yan Supreme, tubuh adalah pohon belalang, menelan hantu tak berujung menjadi esensi, menumbuhkan kebijaksanaan spiritual, dan mewujudkan Tao, sehingga tubuh sangat Yin. Supreme Hua Yan berkata dengan dingin, bahkan ketika tanah suci kekacauan mekar penuh, itu tidak bisa menghentikan pengepungan empat tanah suci, apalagi sekarang. Evergreen Supreme berkata, hal utama adalah bahwa tidak ada orang suci yang lahir di antara kita. Jika orang suci dari empat tanah suci mengambil tindakan, kita semua bersama-sama tidak akan bisa melawan. Hua Ruo Supreme berkata, hanya jika kita kembali ke dunia seribu besar sesegera mungkin, kita akan memiliki kesempatan untuk menyerang tanah suci. Susimo berkata, sejauh yang saya tahu, orang suci tidak akan campur tangan dalam konflik semacam ini. Jika orang suci membunuh makhluk di bawah alam suci, mereka akan terkontaminasi dengan sebab dan akibat, mempengaruhi kekuatan tempur mereka, dan mungkin juga menarik hukuman ilahi. Menyebabkan kematian. Hapus. Apa? Ketika Lin Meng Zizun dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka semua bingung. Melihat ekspresi yang berbeda dari setiap orang, Susimo mau tidak mau bertanya, kamu tidak tahu tentang ini. Tertinggi Lin Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, pembunuhan makhluk biasa oleh orang suci memang akan terkontaminasi dengan sebab dan akibat, dan itu akan berdampak pada kekuatan tempur, tetapi saya belum pernah mendengar tentang insiden hukuman. Susimo menyipitkan matanya, tenggelam dalam pikirannya. Masalah ini dipelajari dari Fengbo, dan Fengbo tidak perlu berbohong kepadanya tentang hal ini. Tapi Lin Meng Zizun dan yang lainnya tidak tahu apa-apa tentang itu. Susimo dengan hati-hati mengingat apa yang dikatakan Fengbo di awal. Fengbo baru saja mengatakan bahwa pencemaran dengan sebab dan akibat dapat menyebabkan hukuman ilahi. Mungkinkah hukuman surgawi terjadi setelah pergolakan besar lebih dari 6 miliar tahun yang lalu? Karena itu, Lin Meng Zizun dan yang lainnya tidak tahu. Ini juga berarti bahwa hukuman surgawi mungkin bukan aturan surga, tetapi dikendalikan oleh orang lain. Tanah Suci Hukuman Surgawi Su Zimo terkejut. Pada saat ini, Su Zimo merasakan sesuatu, meninggalkan gambar keberuntungan Kian Kun, dan kembali ke rumah. Kultivasi teman kecil itu rajin, selamat. Pak Man Feng berdiri tidak jauh, memandang Su Zimo dan tersenyum, dan bertanya, saya tidak tahu apa proposal saya sebelumnya, bagaimana menurut Anda? Su Zimo menunjukkan permintaan maaf dan membungkupkan tangannya, terima kasih atas cinta para pendahulu, tetapi saya memiliki status khusus dan tidak nyaman untuk bergabung dengan tanah suci api leluhur. Saya juga bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada senior saya. Karena itu masalahnya, aku tidak akan memaksanya. Pak Man Feng merenung sedikit dan berkata, ini adalah kesempatanmu. Karena kamu tidak ingin bergabung, aku akan menjawab pertanyaanmu, yang merupakan hadiah perpisahan untukmu. Ada pertanyaan. Tanya Su Zimo. Tentu saja, aku tahu segalanya. Feng Bo tersenyum kecil. Su Zimo bertanya terus terang, tanya senior, di mana terate hitam. Ini. Pertanyaan ini segera ditanyakan oleh Feng Bo, yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Berbicara tentang ini, Feng Bo tiba-tiba berhenti. Setelah hening sejenak, dia mengubah suaranya dan berkata, terate hitam penghancuran dunia melibatkan rahasia tanah suci. Tidak nyaman bagi saya untuk memberi tahu Anda. Tolong ubah pertanyaan Anda. Su Zimo baru saja mengamati ekspresi Feng Bo. Pada awalnya, Paman Feng tampaknya tidak menyadari keberadaan terate hitam yang menghancurkan dunia. Namun, setelah hening sejenak di tengah, kalimat itu diganti. Yang lebih aneh lagi adalah Feng Bo sepertinya tidak memberitahunya tentang keberadaan terate hitam yang menghancurkan dunia, tetapi dia juga memberitahunya dari samping bahwa terate hitam yang menghancurkan dunia ada di antara beberapa tempat suci. Mungkinkah ketika Feng Bo diam, seseorang mengatakan sesuatu kepadanya melalui transmisi suara, dan dia mengubah kata-katanya untuk sementara. Berali ke pertanyaan lain. Tentu masih banyak raguan di hati Su Zimo. Mengapa Feng Bo membantunya? Lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, apa yang terjadi di dunia seribu besar? Apa yang sedang terjadi? Siapa yang berjubah hitam? Ada terlalu banyak raguan di hatinya, tetapi hal-hal ini tidak sebaik itu. Su Zimo terdiam lama sebelum perlahan berkata, di dunia Xiaokian, orang yang meninggal sangat berbakat, tetapi alam kultifasi tidak pernah bisa menerobos. Pada akhirnya, esensi hidupnya abis dan dia mati. Saya menjaga peti matinya selama setahun dan tidak pernah pergi, tetapi tubuhnya menghilang dari udara, hanya menyisakan satu potong pakaian. Saya ingin meminta para senior untuk mengklarifikasi keraguan saya, ada apa? Apakah dia hidup atau mati? Atau, dia telah bereinkarnasi? Lebih tepatnya, ini tidak lagi menjadi masalah. Tapi Fengbo tidak membantah, tetapi mendengarkannya dengan tenang. Fengbo terdiam untuk waktu yang lama, tetapi tidak pernah mengatakan sepatah katapun. Setelah beberapa saat, Paman Feng tidak menjawab secara langsung, tetapi malah bertanya, apakah orang ini kerabat Anda atau teman Tau? Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan kerabat atau teman Tau? Paman Feng berkata dengan ringan, baik kerabat maupun teman Tau, apa yang kamu minta darinya. Masalah ini sangat penting bagiku. Su Zimo berpikir sejenak, lalu berkata, dia juga sangat penting bagiku. Aku tidak bisa tenang dan ingin meminta jawaban. Fengbo terlihat sedikit rumit dan tetap diam. Melihat ini, Su Zimo menyadari bahwa kemungkinan besar Fengbo mengetahui sesuatu. Dia buru-buru berkata, jika senior tidak nyaman untuk mengatakannya, Anda dapat memberikan beberapa petunjuk dan saya akan menemukan jawabannya sendiri. Paman Feng menatap Su Zimo dalam-dalam dan berkata, ikutlah denganku, seseorang akan memberimu jawabannya. Eternal Secret King Chapter 3309 Adrim Paman Feng melambaikan lengan jubahnya dan membawa Su Zimo ke dalam kehampaan. Dalam sekejap mata, mereka berdua datang ke gunung yang mengjulang tinggi, indah, subur. Di kaki gunung, ada sebuah villa yang tenang dan unik, dikelilingi oleh air yang jernih dan dihubungkan oleh pohon willow yang lemah. Ketika dia datang ke depan, Su Zimo melihat ke atas dan melihat sebuah pelakat tergantung di atas villa dengan empat karakter besar, Guyao Biyuan. Untuk beberapa alasan, melihat empat kata ini, hatinya bergetar ringan tanpa alasan. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak berani berpikir dalam-dalam. Kamu masuk. Feng Bo berkata, Tuan ada di dalam. Pemilik. Su Zimo tercengang. Dia telah menduga sebelumnya bahwa mungkin ada pembangkit tenaga listrik tingkat bijak di belakang Paman Feng, yang pastilah pemilik halaman Guyao ini. Su Zimo menarik nafas dalam-dalam, dengan lembut mendorong pintu kayu dengan kedua tangan, dan melangkah ke halaman ini. Di pelataran lain ini, terdapat gunung dan sungai, pepohonan yang rimbun, dan beberapa bangunan kuno yang bertebaran. Halamannya sederhana dan elegan, tetapi setiap tata letaknya penuh dengan hati, dan terintegrasi dengan pegunungan dan sungai di sekitarnya. Paman Feng tidak mengikutinya, tetapi berdiri di luar pintu dengan ekspresi hormat. Su Zimo berjalan melewati halaman sendirian. Tiba-tiba, saya melihat genangan air yang jernih, ikan-ikan bermain, ombak air beriak, mengotak atik permukaan air dan teratai air yang mekar. Di tengah kolam, ada pavilion air yang elegan. Di pavilion air, seorang wanita berpakaian putih duduk bersandar di pagar, menghadap Su Zimo di samping. Jelas bahwa kulitnya lebih baik daripada salju, dan dia lebih cantik dan elegan. Hanya wajah samping, itu lebih baik selain keindahan dunia. Wanita berbaju putih itu sepertinya merasakan sesuatu, dan menoleh untuk melihat ke atas. Su Zimo terkejut, seperti disambar petir. Saat berikutnya, dia tersenyum bahagia. Yaokswe. Setelah bertahun-tahun, melihat wajah yang familiar ini lagi, dalam sekejap, peristiwa masa lalu yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak saya, dan hati Su Zimo dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Dia akhirnya tahu mengapa Fengbo akan sangat membantu dan melindunginya. Dia akhirnya tahu mengapa tanah suci api leluhur bersedia memberinya harta seperti Golden Lotus of Merit. Banyak hal, saat mereka melihat Yaokswe, memiliki jawaban. Tapi semua itu tidak penting lagi. Bagi Su Zimo, yang terpenting adalah Yaokswe masih hidup. Yaokswe. Su Zimo bersemangat, memberikan panggilan lembut, maju beberapa langkah, dan hendak menyeberangi jembatan batu ke pavilion air beberapa meter jauhnya. Tetapi ketika dia sampai di jembatan batu, langkah kakinya perlahan melambat, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Wanita berpakaian putih di pavilion air menatapnya dengan ekspresi tenang, dan bahkan ada sedikit ketidakpedulian di matanya. Su Zimo berhenti dan melihat dengan hati-hati pada wanita berbaju putih di pavilion air. Tampaknya tiba-tiba, Yaokswe menjadi begitu asing lagi. Dia sangat asing sehingga dia tidak berani mengenalinya. Kau salah orang. Wanita berpakaian putih berkata dengan ringan, nama saya Yaoji, atau Anda juga bisa memanggil saya Sein Buyao. Su Zimo menatap wanita berbaju putih itu sebentar, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mempercayainya. Tidak peduli apa nama wanita berbaju putih di depannya, di mata Su Zimo, dia adalah putri dari dinasti Zou besar, wanita yang menangis untuknya di lembah pemakaman naga, wanita yang mengenakan jubah yang dia kenakan. Dibuat sendiri dan tersenyum seperti bunga, Ji Yaokswe, yang telah bersamanya selama ribuan tahun. Kamu, apakah kamu punya masalah? Tanya Su Zimo. Orang suci Guyao berkata, saya adalah orang suci tanah suci api leluhur, putri guru suci, kesulitan apa yang akan saya hadapi. Lalu mengapa kamu ingin menyelamatkanku untuk membantuku? Tanya Su Zimo. Sage Guyao tidak menjawab, hanya melepas Leontine Giyok Putih dari pinggangnya dan mengangkatnya dengan lembut. Su Zimo terkejut. Ini, pesanan impian. Leontine Giyok Putih di tangan orang bijak Guyao persis sama dengan keputusan seperti mimpi di tubuhnya. Orang bijak Guyao berkata, ada dua keputusan rumeng yang diberikan oleh satu orang, aksi dan saya masing-masing memegang satu. Karena keputusan rumeng aksi ada di tangan Anda, demi dia, saya secara alami akan benar. Anda mengurus satu atau dua. Mungkinkah bantuan Yauksue kepadanya selama periode ini hanya karena asie, karena rumeng? Hati Su Zimo tergerak, seolah memikirkan sesuatu. Sepertinya kamu seharusnya bisa menebaknya. Karena aku memiliki perintah mimpi di tanganku, aku secara alami memahami dao mimpi besar. Orang bijak Guyao berkata dengan ringan, bagi saya, dunia Tianhuang hanyalah mimpi. Cara saya adalah menjelma dalam ribuan mimpi untuk dikultivasi, dan Yauksue di mulut Anda hanyalah salah satunya. Hanya satu. Apakah begitu? Segala macam hal hanyalah mimpi bagi Sein Guyao. Karena itu, wilayah Yauksue tidak dapat ditembus. Karena itu, tubuh Yauksue menghilang. Baru saja bangun. Hal-hal itu. Ini semua gelembung fantasi. Orang-orang itu. Itu hanya orang yang lewat dalam mimpi. Siapa peduli. Siapa yang akan mengingat mimpi sekali. Segala sesuatu di masa lalu hanyalah angan-angannya. Suzimo berdiri di sisi jembatan batu. Orang bijak Guyao berdiri di pavilion air. Suzimo memandang orang bijak Guyao dengan tenang, keduanya dipisahkan oleh jembatan batu, mata mereka bertemu, dan mereka tidak saling mengenal. Orang bijak Guyao tampak acu-ta'acu, menatap mata Suzimo, seolah-olah dia sedang melihat orang yang lewat dalam mimpi. Ketidakpedulian, keterasingan. Suzimo merasakan sakit di hatinya. Hanya ada jembatan batu di antara keduanya. Tetapi bahkan jembatan batu ini beberapa meter jauhnya tampaknya dipisahkan oleh akhir dunia. Setelah lama terdiam, Suzimo tersenyum lega dan berkata, tidak apa-apa. Dia melihat wajah Sein Guyao yang familiar dan asing, membuka mulutnya sedikit, dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi berhenti. Setelah waktu yang lama, hati Suzimo sepertinya akhirnya melepaskan sesuatu. Bagaimanapun, tidak peduli siapa dia, cukup untuk mengetahui bahwa Yauksue yang dia ingat aman. Di antara keduanya, kenalan ribuan tahun, atau mimpi, sudah menjadi masa lalu. Suzimo mengeluarkan jubah tua dan agak keputihan dari tas penyimpanan, melipatnya dengan rapi, membungkuk dengan lembut, dan meletakkannya di jembatan batu. Terima kasih orang suci Guyao karena telah memberikan kesempatan ini, kami. Memiliki takdir untuk bertemu denganmu lagi. Suzimo menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan selamat tinggal, tidak lagi berhenti, dan berbalik untuk pergi. Suzimo berbalik dan tidak menyadari bahwa ketika dia mendengar kata-kata, selamat tinggal takdir, masih ada jejak gelombang di mata tenang sage Guyao. Setelah keduanya bertemu untuk pertama kalinya, ketika mereka berpisah untuk pertama kalinya, Suzimo pernah mengucapkan beberapa patah kata selamat tinggal. Dia pernah berkata sambil tersenyum saat itu, itu bukan takdir, tapi kita pasti akan bertemu. Kenangan yang telah berdebu selama bertahun-tahun muncul kembali di benaknya. Ketika sosok Suzimo menghilang sepenuhnya, Jiyao Sui masih menatap kosong ke arah dia pergi, matanya memerah. Dia melihat pakaian yang dikenalnya di ujung jembatan batu, dan ketika Suzimo pergi jauh, dia bergumam, hanya, kamu bukan mimpi itu. Hal-hal itu, orang-orang itu, banyak yang telah dia lupakan. Hanya kemeja biru cerah yang selalu jelas dan membekas dalam ingatannya selamanya. Eternal Secret King Chapter 3310, Can You Forget? Halaman Guyao Fengbo datang ke halaman, berdiri di depan jembatan batu, melirik pakaian tua yang rapi terlipat di bawah kakinya, dan sedikit bingung. Tuan, dia sudah pergi. Paman Feng tidak melangkah maju, tetapi berdiri di sisi jembatan batu dan berkata sambil membungkuk. Baik. Ji Yaoxue linglung dan merespons dengan santai. Pakaian ini. Fengbo bertanya ragu. Membuangnya. Ji Yaoxue kembali ke tampilan acuh-ta'acuh sekarang, dan berkata dengan ringan. Ya. Paman Feng mengambil pakaian lama dan berbalik untuk pergi. Del. Ketika Paman Feng hendak pergi, Ji Yaoxue menghentikannya lagi dan berkata dengan lembut, ayo tinggalkan di sana. Ketika Fengbo mendengar kata-kata itu, dia menghela nafas dalam hatinya dan mengembalikan pakaian lama itu ke tempatnya. Aku tidak berniat menemuinya. Jejak kemarahan melintas di mata indah Ji Yaoxue, dan dia berkata, itu karena apa yang dikatakan orang ini sangat penting baginya dan tidak dapat dihilangkan. Itu sebabnya saya berencana untuk bertemu dengannya, sehingga dia bisa menyerah. Fengbo berkata, Tuan, kali ini Anda memberinya teratai emas kebajikan dan kebajikan, yang dianggap sebagai kebajikan dan kebenaran terbaik. Di masa depan, Guru Suci akan pulih dan meninggalkan kebiasaan, dan itu pasti akan terjadi. Diselidiki untuk masalah ini. Saya tidak punya. Ji Yaoxue berkata, dialah yang memenangkan pertempuran Tianzun sendiri, saya tidak membantu. Fengbo tampak tak berdaya dan tersenyum pahit. Jika identitas Suzimo itu tidak diungkapkan sebelumnya, yang menarik munculnya empat klan Suci, dengan cara Suzimo, teratai emas jasa hampir diberikan kepadanya secara cuma-cuma. Fengbo berkata, Meski begitu, satu-satunya teratai emas yang berjasa di dunia terlalu berharga sebagai hadiah untuk yang mulia surgawi, dan Guru Suci juga akan bertanya. Huh. Ji Yaoxue tiba-tiba mencibir dan berkata, Biarkan dia bertanya padaku. Fengbo terdiam. Dia tahu bahwa sejak kekacauan di seribu besar dunia lebih dari enam miliar tahun yang lalu, telah terjadi keretakan dalam hubungan antara ayah dan putri Guru Suci dan Sein Guyao. Sejak itu, orang bijak Guyao telah pindah dari tanah suci api leluhur dan datang untuk tinggal di halaman Guyao ini. Fengbo tidak berani berkomentar banyak tentang masalah ini. Ji Yaoxue memberi isyarat dan pakaian tua di sisi lain jembatan batu jatuh ke lengannya. Dia mengulurkan jari-jarinya dan dengan lembut menggosok jubah yang sudah keputihan, matanya berangsur-angsur menjadi lembut, dan penglihatannya berangsur-angsur kabur seolah-olah gambar masa lalu melintas di depan matanya. Tapi kemudian, dia gemetar seluruh dan vitalitas seluruh orang menghilang banyak dalam sekejap, wajahnya menjadi sangat pucat dan dia meludahkan seteguk darah yang ditaburkan di jubah. Pemilik Melihat adegan ini, Fengbo tidak tahan, dia memanggil dengan lembut, melangkah maju, dan membujuk mengapa kamu begitu bermasalah. Ji Yaoxue hanya menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya sedih. Di sekelilingnya, Grit Dao dimanifestasikan secara samar, tetapi ada jejak retakan, dan bahkan ada tanda-tanda kehancuran. Dengan bakat master, adalah mungkin untuk melangkah lebih jauh dan menjadi orang bijak yang hebat. Fengbo berkata, tetapi jika tuannya masih terobsesi dengan ini, dia tidak bisa melupakannya, apalagi menjadi orang suci yang hebat, kamu bahkan bisa mati. Turun. Ji Yaoxue berkata dengan dingin. Paman Feng membuka mulutnya sedikit, tetapi dia akan berbicara, tetapi akhirnya berubah menjadi desahan, membungkuk dan mundur. Di pavilion air, Ji Yaoxue ditinggalkan sendirian. Dia menatap pakaian di tangannya dan bergumam, bisakah kamu melupakannya? Kemudian, dia melepas dekrit seperti mimpi dari pinggangnya, melihat liontin batu giok putih, dan berkata dengan lembut, Tuan memiliki harapan besar untuk saya, saya harus melupakannya. Maaf. Suzy Mo meninggalkan halaman Guyao, mengingat adegan reuni dengan Yaoxue barusan, merasa kesal dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tetapi dia juga tahu bahwa krisis dari empat klan suci belum terselesaikan. Saat ini, dia akan pergi ke Hua Geizu untuk mencari keberadaan empat biji teratai. Dia bergerak menuju tenggara dunia seribu besar, melepaskan darahnya dan berlari dengan seluruh kekuatannya, seolah-olah dia ingin melampiaskan sesuatu, dan pikirannya juga dalam kekacauan. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia keluar dari wilayah selatan. Berdiri di perbatasan wilayah selatan, Suzy Mo berhenti, melihat ke belakang ke arah halaman Guyao, berdiri diam untuk waktu yang lama, dan kemudian berbalik untuk pergi. Faktanya, ketika dia kembali ke wilayah Tenggara, dia sudah samar-samar merasakan perkiraan posisi keempat biji teratai. Ini juga merupakan perubahan yang disebabkan oleh peningkatan ranah Yuan Shen-nya dan perpaduan tiga bunga teratai. Tiga tanaman teratai terhubung dengan darah dari empat biji teratai. Suzy Mo dengan kasar menilai arah dan berjalan menuju posisi itu. Negara bagian Hua Gei Sejak kematian Tuan Istana Laba-Laba Surgawi, hanya ada empat Tuan Istana yang tersisa di Istana Lima Racun. Meskipun ada tiga pembangkit tenaga listrik tertinggi di Istana Lima Racun, ketiganya tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah satu penguasa istana. Di antara lima penguasa istana asli, hanya Laba-Laba dan Kelabang Surgawi, yang merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan alam Kekaisaran yang sempurna. Ular dan Kalajengking adalah pencapaian besar dari kerajaan Dao Rilem, yang sangat dihormati dan yang kuat. Tiancan baru saja mencapai alam Dao dan merupakan seorang Tao yang kuat. Alasan utama mengapa mereka berlima bisa menjadi penguasa Istana-Istana Lima Racun adalah karena orang suci racun di belakang mereka. Hari ini, empat penguasa istana dan Daozun yang kuat dari Istana Lima Racun berkumpul di Aula Lima Racun. Ada berita dari wilayah selatan. Kali ini, di acara Agung Surgawi Tanah Suci Api Leluhur, tempat-tempat suci utama memang telah muncul. Termasuk Tanah Suci Api Leluhur, ada lima klan suci. Berbicara tentang ini, kepala Istana Kelabang Surgawi tertawa dan berkata, saya tidak berpikir demikian, lima orang suci, kecuali satu dari Tanah Suci Api Leluhur, keempat orang suci lainnya binasa. Yang mulia Dao di bawah mendengar kata-kata itu, dan ekspresi mereka sangat berubah. Orang ini benar-benar dapat membunuh empat orang suci. Saya memperkirakan bahwa perang pecah antara lima klan suci, dan orang ini memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan dari nelayan. Master Istana Scorpio berkata, tidak peduli apa, jika empat klan suci dihancurkan, empat tempat suci tidak akan pernah berhenti di sini. Orang ini akan segera mati. Di mana dia sekarang? Seorang Taois bertanya. Saya tidak tahu. Penguasa Istana Ular Surgawi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dikatakan bahwa seseorang melihatnya di wilayah Tenggara. Beraninya orang ini kembali. Kalau tidak, di mana dia bisa bersembunyi? Menyinggung empat klan suci, kecuali barat laut di mana perang terus-menerus, tidak ada tempat baginya di dunia seribu besar. Laporan. Pada saat ini, lolongan panjang datang dari luar Aola Utama. Istana Surgawi lima racun berlari kencang, melangkah ke Aola Utama, berlutut di depan semua yang mulia Tao, dan berkata dengan keras, laporkan kepada empat penguasa Istana, bahwa Susimo saat ini muncul di prefektur Hua Gai. Oh. Ketika keempat penguasa Istana mendengar kata-kata itu, mata mereka berbinar. Apakah dia sendirian? Tuan Istana Tian Chan bertanya. Hanya satu orang. Sang Dewi menjawab. Empat tempat suci menatap Susimo, ingin menangkap Kinglian dan teratai merah karma, dan Istana Lima Racun secara alami tidak berani terlibat. Tetapi jika orang ini dapat dipenggal di Hua Gai Zu, itu adalah salah satu aspek untuk membalas Tuan Istana laba-laba surgawi. Di sisi lain, mereka juga dapat menyerahkan Susimo ke empat tanah suci untuk mengklaim kredit, dan mereka mungkin mendapatkan banyak manfaat. Empat penguasa Istana memiliki transmisi suara dan berkomunikasi satu sama lain. Penguasa Istana Lipan berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang ikut denganku, ikuti dia dari kejauhan, jangan lakukan itu dulu, dan periksa dengan cermat apakah ada orang kuat lain di sekitar. Dengan pengalaman guru Istana Tianzu, keempat kepala Istana tidak berani gegabuh, karena takut Susimo akan memiliki orang kuat lain seperti CS Layar Supreme muncul di sebelahnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.